Intro Halo Sobat, kembali lagi bersama kita di channel Kesehatan Ingin kulit cerah dengan bahan alami, kunyit campur perasaan jeruk nipis disebut bisa jadi solusinya Tapi apa pendapat dokter akan hal ini? Punya kulit putih dan mulus masih menjadi impian beberapa orang ya untuk mendapatkan warna yang diinginkan Orang pun rela mengoleskan kulit dengan bahan alami seperti kunyit yang dicampur dengan jeruk nipis Namun benarkah keduanya ampuh dalam memutihkan kulit Sobat? Kalian juga bertanya-tanya sekarang? Simak video ini sampai akhir ya untuk menemukan jawabannya Inilah dia, benarkah jeruk nipis campur kunyit bisa memutihkan kulit? Versi dari channel Kesehatan Kandungan dalam kunyit dan jeruk nipis Sebelum menjawab ampuh atau tidaknya jeruk nipis campur kunyit Sebaiknya ketahui dulu kandungan dari kedua bahan alami tersebut Dilansir dari headline Satu buah jeruk nipis mengandung sekitar 11 kalori, 4 gram karbohidrat, dan 22% asupan vitamin C harian Selain itu, jeruk nipis juga mengandung manfaat nutrisi berikut Ada 0,5 gram protein, 1 gram lemak, 1,9 gram seret, dan 2% besi Kemudian ada juga 2% kalsium, 2% vitamin B6, 2% tiamin, serta 1% kalium Sedangkan menurut United States Department of Agriculture, National Nutrient Database Satu sendok makan kunyit mengandung sekitar 29 kalori Kalori ini sobat terdiri atas 0,91 gram protein, 0,31 gram lemak, 6,31 gram karbohidrat, 2,1 gram seret, serta 0,3 gram gula Lalu benarkah berbagai macam kandungan dalam jeruk nipis atau kunyit ini? Akan ampuh jika digabungkan untuk mencerahkan warna kulit sobat? Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Kombinasi Jeruk Nipis dan Kunyit Melihat banyaknya kandungan nutrisi dari jeruk nipis dan kunyit, wajar saja apabila keduanya sering dijadikan obat atau perawatan kecantikan alami Lalu apakah benar jeruk nipis campur kunyit bisa memutihkan kulit tubuh? Dr. Diana Vita Anggra ini mengatakan sampai saat ini tidak ada jurnal atau penelitian yang membuktikan jeruk nipis dan kunyit dapat memutihkan kulit Ia juga menjelaskan dalam istilah medis tidak ada kalimat memutihkan tetapi yang benar adalah mencerahkan Sebab jika sifatnya memutihkan artinya ada pigment melanin yang diberikan warna pada kulit dan ini adalah kondisi yang berbahaya Selain itu mengoleskan bahan alami sembarangan ke kulit juga dapat menimbulkan reaksi alergi pada beberapa orang Alergi dapat menyebabkan ruang merah, gatal-gatal, bahkan infeksi kulit jika tidak segera ditangani Mengerikan sekali ya sobat Cara mencerahkan kulit secara alami Lantas secara alami apa yang bisa dilakukan untuk mencerahkan kulit tubuh kita sobat? Berikut beberapa cara amannya Pertama, kita bisa mengkonsumsi vitamin C untuk mencerahkan kulit bis dengan menghentikan sementara pigment melanin Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengkonsumsi vitamin C secara rutin Vitamin C dapat menghambat sementara pigment melanin Konsumsi vitamin ini dalam bentuk suplemen atau makan buah dan sayuran yang mengandung vitamin C tinggi Seperti misalnya jeruk, jambu biji, kiwi, dan sebagainya Kita pun harus rutin nih membersihkan kulit sobat Karena memang mencuci wajah atau mandi teratur adalah kunci penting untuk mencerahkan tubuh kita Apabila kulit tidak dibersihkan secara teratur, pori-pori dapat tersumbat oleh kotoran dan memicu produksi minyak berlebih Alhasil, kulit bisa kelihatan kusam, kasar, kering, dan juga bersisik Disarankan untuk menggunakan sabun sesuai dengan tipe kulit tubuhmu Segera mandi setelah keluar rumah atau sehabis melakukan aktivitas berat yang memicu keluarnya keringat Agar terlindungi dari bahaya ultraviolet atau UV Akibat papanan sinar matahari, gunakan tabir surya atau sunscreen Sunscreen berfungsi melindungi kulit dari papanan sinar UV Yang dapat menyebabkan flag hitam, keriput, atau kulit kusam Saat melihat tabir surya, pastikan juga memilih produk dengan sun protection vector atau SPF Di atas 30 atau lebih ya, agar perlindungannya dapat dimaksimalkan Eksfoliasi atau melepas kulit mati menggunakan scrub pun juga dipercaya Dapat mencerahkan kulitmu Eksfoliasi dapat mengangkat lapisan kulit mati dan kotoran yang membuat warna kulit menjadi kusam Lakukan perawatan ini sebanyak 2-3 kali dalam seminggu untuk hasil yang maksimal Tak hanya itu saja, imbangi juga saranta dia dengan olahraga rutin dan makan makanan yang sehat serta bergizi Karena sejatinya, kesehatan kulit tidak hanya dijaga dari luar saja, tetapi juga dari dalam tubuhmu Cara memutihkan kulit dengan perawatan di dokter Punya kulit putih, sobat, nampaknya masih menjadi obsesi nih dari hampir kebanyakan orang Indonesia Stigma kulit putih itu sempurna, memang masih sulit ya untuk diberantas dari pikiran Itulah kenapa tak sedikit orang yang rela mencoba berbagai cara memutihkan kulit Tanpa pernah tahu resiko dan konsekuensi yang mungkin terjadi jika memakai sembarangan cara Sebetulnya, adakah cara memutihkan kulit lewat cadrul media yang benar-benar aman dan juga efektif, sobat? Yang pertama, krim pemutih mampu mengurangi ketidakmerataan warna kulit Bahkan hingga mengubah warna kulit yang asli, krim pemutih yang aman dan efektif bisa kamu dapatkan dengan resep dokter Umumnya, krim pemutih dari dokter memiliki kombinasi kandungan bahan kimia yang mampu mengurangi kadar melanin pada tubuhmu Sebaiknya, konsultasikan terlebih dahulu ya kepada dokter kamu tentang dosis serta cara pemakaiannya yang benar Sebelum mulai menggunakan krim tersebut, krim racikan dokter kulit profesional yang memiliki izin praktek tentunya terjamin aman Dan pemakaiannya pun diawasi oleh dokter tersebut Penggunaan krim pemutih yang kamu dapatkan secara sembarangan, sobat, misalnya dari toko online tanpa izin BPOM Yang jelas mungkin mengandung merkuri, hidroquinone dan juga kortikosteroid yang dapat menimbulkan efek samping yang serius pada kulit kamu Kemikal peeling untuk kulit putih Kemudian kamu bisa mencoba chemical peeling, hal ini adalah prosedur medis untuk mengangkat sel kulit mati menggunakan krim khusus berbahan dasar kimia Chemical peeling di dokter dapat membantu menyamarkan bekas luka dan bekas cirawat, noda dan juga flag hitam Garis-garis halus dan juga keriput, serta mencerahkan warna kulit yang kusam Krim akan dioleskan pada kulit secara merata dan diamkan sebentar sampai akhirnya Terjadi reaksi kimia yang menciptakan luka-luka dangkal Di atas permukaan kulitmu Ini menandakan sel-sel kulit mati sedang terangka dan kemudian berganti dengan sel kulit baru yang ada di bawahnya Chemical peeling pun tersedia dalam beberapa tipe Dibedakan dari sejauh mana pengikisan kulit yang terjadi Semakin tinggi derajat pengikisan, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk kulit baru menjadi muncul Semakin lama pula masa penyembuhannya Lebih high touch adalah laser resurfacing Lalu ada juga nih cara baru berteknologi tinggi sobat yang bisa digunakan untuk memutihkan kulit Sesuai dengan namanya laser resurfacing adalah cara memutihkan kulit yang menggunakan tembakan laser Berenergi tinggi langsung pada permukaan kulitmu Fungsinya adalah untuk menghancurkan sel kulit mati yang sudah rusak dan memicu pembentukan sel kulit baru Terapi laser juga membantu mengurangi produksi dan kadar melanin dalam kulit Cara memutihkan kulit dengan laser ini pun memiliki efek samping berupa munculnya kemerahan Pembengkakan dan memari yang membutuhkan waktu 14 hingga 21 hari untuk penyembuhannya Mikrodermabrasion dan krisosarkeri Yang terakhir, lebih bersifat operasi ini sobat Cara memutihkan kulit dengan mikrodermabrasion Memiliki prinsip serupa dengan chemical peeling Yaitu dengan mengikis lapisan terluar kulit Untuk menghasilkan lapisan kulit baru yang lebih baik Bedanya adalah mikrodermabrasion digunakan semprotan berisi kristal berukuran kecil Ya sobat, prinsip kerja mikrodermabrasion adalah dengan menyemprotkan kristal kecil pada kulit kamu Kristal itulah yang lalu secara lembut membantu proses pengikisan kulit Sesuai dengan penyemprotan mungkin kulit kamu akan kemerahan Tetapi efek tersebut tak akan bertahan lama Penggunaan beberapa jenis makeup tidak disarankan ya setelah perawatan ini dilakukan Sementara itu, kriosarkeri adalah salah satu memutihkan kulit menggunakan nitrogen cair untuk menghaluskan sel melanin Selain untuk memutihkan kulit sobat, kriosarkeri juga digunakan untuk mengatasi masalah kulit lain Seperti mencerahkan flek coklat dan bintik-bintik gelap di wajahmu Meski demikian, ada juga beberapa efek samping umum yang terjadi dari prosedur kriosarkeri Resiko efek samping yang paling umum adalah munculnya lepuhan pada area yang terkena nitrogen cair setelah prosedur dilakukan Yang mana memutihkan kulit sobat pasti ada resikonya ya Jadi sebenarnya jeruk nipis dan kunyit boleh digunakan Tetapi hasilnya akan sangat lama Dan mungkin tak akan berhasil Sementara treatment di klinik kecantikan lebih menjanjikan namun tak bebas dari resiko juga Gila-gila kalian pilih yang mana nih? Share pendapat menarikmu di kolom komentar ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mari bangun Channel kesehatan ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa like, share, dan aktifkan tombol loncengnya